Intro Saya Khaldiz Muarifah, Kepala SMP Muhammadiyah 9 Jakarta, Sekolah berbasis digital, Smart School, Educating Students for Success in the Changing World. Sekarang ini kita hidup di era digital. Menyikapi hal ini, SMP Muhammadiyah 9 Jakarta terus berpikir dan terus mengembangkan diri untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman. Keinginan para guru yang terus ingin mengembangkan diri ini harus kita fasilitasi. Maka dari itu, SMP Muhammadiyah 9 memilih bekerjasama dengan Microsoft Indonesia untuk terus memberikan aplikasi dalam pembelajaran sehari-hari sehingga pembelajaran di SMP Muhammadiyah 9 menjadi lebih menarik, atraktif, menyenangkan, dan edukatif. Dan sekarang ini kami para guru di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta sudah menerapkan aplikasi terbaru yaitu Microsoft Teams. Dengan Microsoft Teams ini, kami para guru dan juga siswa merasa sangat dimudahkan dan terbantu sekali. Terlebih saya sebagai Kepala Sekolah, saya bisa dengan mudah mengontrol semua kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Saya juga bisa langsung berinteraksi baik dengan guru maupun dengan para siswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sukirno, saya guru bidang studi pendidikan agama Islam. Saya telah mengajar selama 18 tahun, sekarang di sekolah kami SMP Muhammadiyah 9 didukung oleh teknologi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap sekalian, hari ini kita akan masuk ke bab baru, ke bab kedua tentang kontimis, tiap, dan tawakal. Silahkan kamu buka kelas notebooknya, itu sudah bapak pilih masyarakat pembelajaran kita untuk hari ini. Sejak menggunakan OneNote kelas notebook, proses pembelajaran yang saya berikan dapat lebih mudah. Anak-anak dapat menerima materi yang saya berikan tanpa rasa bosan. Materi yang saya berikan dapat mereka akses kapan saja dan dimana saja, baik di sekolah ataupun di rumah. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk mengajar di depan Satya Nadella, CIO Microsoft, dan berdiskusi dengan beliau. Sangat menginspirasi karena tidak ada impian yang tidak mungkin diwujudkan dengan menggunakan teknologi digital. Sekolah kami sangat terbantu sekali dengan adanya teknologi digital ini, dan kami berharap sekolah-sekolah lain dapat mengikuti transformasi digital. Pada saat awal saya masuk sini, sempat ada jeda setengah semester sampai satu semester, dimana kita masih menggunakan metode pembelajaran buku dan kertas. Setelah setengah semester atau satu semester, kita mulai menggunakan Digital Smart Classroom, dimana kita menggunakan One Class Notebook, Microsoft Forms, dan Microsoft Teams. Simpel banget, soalnya dulu kalau sekolah harus bawa buku banyak-banyak, sekarang cuma bawa satu gadget saja. Praktis banget, soalnya kalau lagi ujian salah tulis, nggak perlu hapus dan tulis ulang lagi. Dengan form, ujian kita jauh lebih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andriyanto, saya telah menjadi guru olahraga kurang lebih 10 tahun. Pasti pada bingung, apa sih hubungannya teknologi digital dengan guru olahraga? Di zaman era digital ini, tidak peduli siapapun, profesinya, latar belakangnya, dengan adanya teknologi digital ini akan lebih memudahkan. Siapapun bisa belajar dan mengaplikasikannya, saya guru olahraga pun bisa dengan teknologi digital ini lebih mudah dalam proses pembelajar mengajar saya. Microsoft Teams sudah kayak sosial media, jadi guru sama murid bisa bebas ngasih informasi, tugas, dan lain-lain. Dengan Microsoft Office 365 ini, pembelajaran di SMB Muhammadiyah 9 Jakarta menjadi semakin praktis, efisien, menarik, dan menyenangkan. Terima kasih telah menonton!